Oma Heti buka suara kemungkinan Nathalie Holzer dan Sule Rujuk. Nenek Nathalie Holzer yakni Oma Heti buka suara terkait kemungkinan rujuknya sang cucu dengan Sule. Oma Heti membahas kemungkinan Nathalie Holzer dan Sule Rujuk dalam podcast milik Uyakuya. Lewat podcast tersebut, Uyakuya penasaran tanggapan Oma Heti seandainya Nathalie Holzer dan Sule Rujuk. Itu hak mereka lah, kalaupun itu terjadi ya, itu saya bilang ya kan kita tidak punya pandangan negatif terhadap Sule, enggak pernah, terangnya. Sebagai seorang nenek, Oma Heti menyebut bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Semua kemungkinan bisa saja terjadi, tidak ada yang tahu rencana Tuhan. Berpisah, terus tahu-tahu besok kembali lagi. Saya pribadi, waktu saya telepon saya doakan dia, yang penting harus sehat dulu, sehat dan suka cita, lanjut Oma Heti. Diketahui, rumah tangga Sule dan Nathalie Holzer telah berakhir cerai. Keduanya resmi bercerai di pengadilan agama Cikarang, Bekasi pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 lalu. Keduanya resmi bercerai di pengadilan agama Cikarang, Bekasi pada tanggal 10 Agustus tahun 2022 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!